Bapak dulu di Kemenkiu. Kementerian Kiu-Kiu. 99. Abang di Medan sekarang dia. Karena dia kerja di BPK Medan. Oke. Nomor 2? Nomor 2 sebareng aku di Jakarta. Di Bintaro. Di Bintaro? Kerja juga? Oh enggak, kalau dia ibu rumah tangga. Suaminya yang kerja di Pertamina. Oh enggak. Oh enggak. Kalau film kan ya kita tahu prosesnya akan panjang atau kayak apa. Kan ada yang gak mau meninggalkan ini gitu-gitu. Tapi 7 tahun. Kita hitunglah satu yang bisa. Enggak usah dihitung, Marta Orang. Suka kali. Terkeluarkan. Apa ini? Apalah ini? Ya! Pasukan bermarga, Unita Siregar. Horor! Siregar! Matas! Horor ya! Seberapa Siregar nih? Tunggu lahir berarti di? Aku lahir di Bogor karena mamaku Sunda kan? Aku lahir udah Bogor. Ya mamak. Kalau bapak dari apakah sudah lahir di Jakarta atau masih dari? Oh bapak sih Siregar-Siregar. Siregar gitu. Siregar-Siregar. Siregar dari Medan. Tahun lalu aku masih datang ke perkumpulan Siregar. Kayak mereka suka bikin gathering kan? Di Bekasi. Gathering Arisan. Arisan Marga. Pesta Bonataon. Iya itu dia. Gathering lagi. Dia bilang gathering lagi. Kayak corporate Siregar. Kayak acara beri ya. Tapi kalau beri mau masuk boleh. Astaga. Oh berarti masih datang ke begitu-begituan? Masih datang aku. Berarti gimana bapak merantau dari Medan ke Jakarta? Ke Jakarta betul. Tau gak cerita merantau nya tahun berapa? Kerja apa? Gitu. Gak tau lagi. Tapi ketemu mama sih disini. Kerjanya apa? Papa dulu di KemenQ. Oh. Kementerian. Kementerian Kiu-Kiu. Susu sembilan sembilan. Oh KemenQ. Gak juga lagi. Gak juga lagi. Unitnya berapa? Bersaudara? Bertiga. Nomor berapa? Aku nomor tiga. Oh. Kenapa mas? Mau cari apa tadi? Bapak KemenQ. Anak terakhir juga ya. Gak aman lah hidupnya. Happy lah ya. Happy lah. Di dunia entertainment cari-cari kesibukan aja. Ya. Betul. Pertama abang kakak atau cowok cewek? Abang. Abang di Medan sekarang dia. Lobisili nya. Karena dia kerja di BPK Medan. Oke. Nomor dua? Nomor dua sebareng aku di Jakarta. Di Bintaro. Di Bintaro. Di Bintaro. Kerja juga? Oh engga kok dia ibu rumah tangga. Oke. Suaminya yang kerja. Di? Pertamanya. Kok kalian breakdown ke Kayano. Ya orang pajak. Ya orang pajak. Ya orang pajak. Orang Batak. Kalo ketemu tuh nanya. Iya. Ya bener. Siapa tau suatu saat nanti ada perlu anak. Iya. Karena soli. Iya. Gantung. Agak murah nyundi tau. Ih dihitung. Enggak ngisung. Di. Di. Kalau obrolan apa namanya. Tongkrongan gitu. Konsepnya. Jadi santai aja. Tadi Abang Iper dimana? Ini kira-kira nonton filmnya musuh. Enggak jauh beda ya orang-orang yang ngadu jauh ya. Oh gitu. Di? Di mana? Masih tau. Dia di media. Oh. Yang punya media. Tapi. Tapi. Apa yang. Yunita ngerasa. Aku ini masih. Batak kali. Batak kali. Maksudnya selain. Nama ya. Iya. Perlakuan di rumah. Apakah masih bahasa batak. Bapak yang kayak. Bapak ini batak kali. Atau malah mama yang kayak. Batak kali jadinya. Iya. Bapakku sih. Bapakku sih batak kali. Makanya kayak. Waktu itu aku nonton filmnya. Bang Benny kan. Ngeri ngeri sedap. Jadi pas mereka acara adet tuh kayak. Lu iya lagi gue. Iya lagi ya. Ini nih gue lewatin ke. Ah. Relate lah ya. Iya. Ke si Bolga. Karena acara. Ini. Acara Manoorto Rapatz. Di Mangulosi. Itu kayak. Yang gue lakuin lagi. Kau ke si Bolga gak gathering? Saya gak. Gatering. Gatering. Nah. Siregar itu banyak di daerah sana tuh kan. Man. Siregar itu ada yang. Siregar Batak Toba. Ada yang Siregar Mandaili. Aku Toba. Oh dia Toba. Iya ada Siregar Mandailing. Yang Mandailing. Kawanku ada. Kawanku ada. Muslim. Itu lah yang di Padang Sidempua. Iya. Betul. Betul. Tapi gimana perlakuan Bapak. Kalau kita kan orang-orang tua Sumatera ini lumayan. Kami sering bersilat lah sama Bapak Mak. Betul. Sering. Lumayan ada lah kadang-kadang ya. Pagi-pagi udah wingtun. Betul. Kebetulan Bapak dia Ipman. Ipman Manulang. Ipman Manulang. Ipman Manulang. Oh iya. Ipman Manulang. Ipman Manulang. Ada ga kayak keras. Apa cuman. Atau melihat ke Abang. Abang. Iya. Kalau kayaknya kalau Bapak ke anak perempuan kayaknya engga ya. Iya kan. Tapi kalau sama ke aku yang cowok wingtun. Oh. Tapi lo ngobrol. Abang sama Papa ngobrol. Engga juga sih. Ah. Kok tos ngapain tos. Kan ada juga yang sama. Aku ngobrol. Engga bener. Bukan ga ngobrol kali ya. Karena sama-sama cowok aja. Iya. Agak susah ya komunikasinya ya. Kalau ke Bapak kakau kayak tegas gitu misalnya. Pulang malem. Mana kau? Pulang kau. Gitu ya. Tapi maksudnya ga berani kasih. Ga berani gala. Udah-udah perkotar lah ya. Udah-udah. Gimana kok. Aku ga bisa pulang. Aku jemput lah kalau sekarang gitu. Oh gitu. Iya. Lebih yang gitu nunjukinnya. Kemenkiw. Masa gorengan kok kasih Kemenkiw. Udah engga. Apa? Aku aja kayak. Kemenkiw makan gorengan. Ada-ada. Dimakan yang serimulyani. Kok dimakan yang serimulyani. Enggak. Gak diatur serimulyani makan orang ini. Kan makan orang ini buru sendiri. Malu ya. Malu. Woy malu. Minimal-minimal lapi Surabaya ya woy. Minimal kalau ga Black Forest. Aduh. Union, union. Mangai pesen kan ini salad stop ngai. Aduh. Pekanan gue lagi. Aduh. Kalau bentuk begitu lagi. Oh tapi sekeras-kerasnya orang tua emang keras gitu aja ya. Maksudnya yang cewek. Yang cewek. Yang cewek. Kalau sama abang tuh melihat apa waktu kecil. Waktu kecil. Gara-gara kenapa dulu itu. Ya biasa kayak. Aku jaga dulu ada yang mutu ya. Kalau ada perlu apa jemput dulu gitu. Oh gak mau. Gak mau. Hmm. Berarti terkucu. Ya kosan-kosan. Wow. Kosan-kosan orang miskin. Tiba-tiba musang lewat. Kalau ada kucing di rumah Yunita. Itu terawat dan pakai kalung. Betul. Terining, terining, terining. Yang sekali mandi 300 ribu. Betul. Yang mainnya pun pakai bulu-bulu pakai ini kan. Kalau kucing kampung kan mainannya digini-giniin. Ayo. Ayo. Pakai kaki kadang-kadang kan. Tapi Yunita masih sering pulang kampung gak ya? Tiap tahun sih biasanya aku. Tahun baruan biasanya di sana. Keluarga Bapak masih banyak di Medan? Masih banyak semua. Kakak beradiknya dia tuh udah sebelas. Satu tim. Tahun baru wajib sana tahun baru. Iya kan. Acara malam itu kan. Manu Ata. Manu Ata itu Yun. Jadi setiap anak-anak. Melayu. Melayu. Yuuu yuuu. Tapi berarti setiap tahun baruan pulang. Pultim dari keluarga si Regan Jakarta ini. Maksudnya bertiga tuh anak pulim. Kadang ganti-gantian sih. Cuma kayak kemarin nih tahun lahir ini. Maksudnya kan ada yang di Jerman satu. Ada yang di Jogja satu. Wait. Jangan digituin. Ntar dia gak mau cerita lagi. Jangan digituin ntar dia gak mau cerita lagi. Oke sip aman. Kita santai aja ya. Seolah-olah itu tuh. Ya udah. Biasa aja. Bu Kemenkyu aja udah kaget. Ini di Jerman. Oke. Oke santai aja ya kita kayak. Bu gak apa-apa ya bu oke cerita sama orang ini. Gak apa-apa mimpi aja nanti bu oke taro di negara orang Timur Leste. Oke aman. Tenang aja. Kita santai aja ya. Kayak kayak udah terbiasa ya. Soalnya eh di Jerman dimana gue? Pernah sih. Gua. Gua. Lidah kok masih batak. Maksudnya gua kau. Guamu gelap. Banyak ular ya. Maksudnya kau. Ini sakit. Terut. Keluarga jam papat tuh masih. Berarti banyak yang terpisah-pisah. Iya terpisah-pisah. Jadinya kemarin pada gak sempet pulang akhirnya ini Zoom call. Ininya mandokatanya Zoom call. Mandokatanya Zoom call. Tapi jam 12 malem. Iya. Terlalu modern. Keluarga makanya ini Zoom call. Inilah bata-bata sukses itu. Bata-bata Greta ini. Inilah. Bisa jadi The Film dong. Iya. Bata-bata Greta. Kita pun sebenarnya mau kayak gitu. Cuma suruh-suruh. Nambur-namburuh kita. Bapak udah kita. Aaaa. Gak ada kuota. Gak ada kuotaku. Marjum. Aaaa. Marjum di belinya hape bagus. Gak ada sinyal di rumah. Di dalam deh soalnya. Jum call mandokatanya. Astaga. 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 Ini gunanya teknologi itu mendekatkan keluarga. Iya. Kalau kita kan menjauhkan. Karena selek. Iya lah. Ditelepon. Aaaa pengajuannya ini. Mau pengajuan. Tapi Yunita berarti. Besar lahir udah di Jakarta. SMA di Jakarta. Kuliah juga di Jakarta. Di Jakarta semua. Kuliah apa jurusannya? Aku tuh finance and banking. Hah? Finance and banking. Hei. Bentar. Hei. 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 Nah gini. Yang familiar jurusan itu. Ekonomi. Akutansi. Berarti pertanyaan selanjutnya. Kampusnya mana. Iya. Aku di UI. Finance and banking. Oh. Ada. Abis itu aku. Ambil bisnis manajemen. S2 nya. Aku gak itu S1. Aku D3 dulu. Oke. Nah aku tuh pengen banget. Cita-cita kerja di BI. Kan. Mau jadi bankir. Iya. Karena kan keluarga papa tuh semua tuh rata-rata itu semua. Oh. Oh. Jadi. Jadi. Cita-cita pengen jadi bankir. Iya. Karena keluarga papa rata-rata di perekonomian gitu semuanya. Eh. Perekonomian. Eh salah. Tapi yang bikin aturan ya. Kalau kita kan di perekonomian tapi pelaku ya. Di bawah kita grace root. Oh. Kita di grace root. Berarti. Berarti kok dapet input cepet ya kalau ada uang baru gitu ya. Jangan lah yang. Jangan lah kayak gitu-gitu. Yang 75 ribu tuh kok ada? Iya. Aku masih ada. Itu masih laku gak sih? Masih laku. Aku lah pecahan 75 ribu kayaknya 75 tahun. Gak punya aku. Gak punya ya. Loh. Kok bisa gak punya. Punya anakku masa. Soalnya tulangku di Jerman satu. Tulangmu di Jerman. Beckenbauer ya tulangmu. Miroslap close. Oh gitu. Terus kan itu cita-citanya. Terus apalah yang terjadi? Ya yang terjadi. Kok bisa seperti ini lah. Jadi aku waktu itu. Di UI itu kan. Aku gak close. Loh. Karena di Bogor ke Jawa. Eh di Bepok. Bukan maksudnya karena orang tua rumahnya. Eh di Jakarta. Di Jakarta rumah orang tua. Iya. Apa nama jalannya? Di Jalan Haji Soleh 1 A. Dulu. Di Jakarta Barat. Oh. Eh jangan lengkap-lengkap ya. Itu bukan dulu. Oh iya. Sekarang di Jakarta mana? Sekarang di Bintaro. Oh. Bapak semua udah disitu? Semua di Bintaro semua berarti? Bapak semua udah gak ada sekarang. Oh udah gak ada? Iya. Jadi kalian tinggal di Bintaro tuh. Tadi sama kakak? Iya berdua aja. Oh berarti gara-gara Depok. Nge-cost lah. Nge-cost. Tungguan jauh sih memang Jakarta Barat. Iya betul. Jauh. Jauh. Iya jauh. Iya. Kalau orang kita-kita itu. Sejauh apapun dipaksain. Maksudnya. Bukan di-cost. Daripada nge-cost. Mending nge-gojek kau. Naik KRL bisa. Dulu papa jalan kaki sekolah. Bas-bas jaman dulu. Nge-cost lah. Kosannya yang berapa sebulan? Gak usah detail kali. Tapi usus putri. Usus putri ya. Usus putri. Aku gak bisa masuk. Bu. Bukan. Yang berapa kosannya? Gini aja. Gini aja. Ada water heater gak kosannya? Ada. Ya udah. Ya udah. Kamar mandi dalem. Iya lah. Lantai dua, lantai tiga ada liftnya? Gak ada. Gak ada. Lupa aku lagi kayaknya gak ada. Ini tangga biasa. Kunci atau tap? Kunci. Oke kunci. Ya udah lah. Kan dia mau cerita awal gimana ceritanya dia bisa main film. Maaf-maaf ya. Sering kali bintang tamu kesini kalau kaya dia malu. Kok kanya kesini ya? Kok aku malu ya kaya? Gak kos. Tapi mobil ada? Enggak dong dia yang terjemput. Kan itu udah di area UI. Jadi tinggal naik bis kuning kemana-mana. Kaya shuttle. Tapi mobil pribadi ada? Di Jakarta. Di rumah. Di rumah. Belum boleh waktu itu. Belum boleh. Semester satu, semester dua belum boleh. Semester tiga udah boleh. Terus kuliah lah. Kan banyak waktu kan. Masih sebaru. Jadi gak ngapa-ngapain. Waktu itu ada UI Fashion Week waktu itu. Fashion Week. UI Fashion Week. Terus aku daftarkan audisi. Gak dapet. Karena kan model tinggi-tinggi ya. Tapi disitu ada salah satu manajer artis gitu. Yang ngeliat. Salah satu jurinya. Jurinya. Biasanya jadi jurinya. Biasanya Pak Sanjay gitu-gitu. Iya lagi timnya. Salah satu tim. Salah satu timnya Pak Sanjay. Mas Firi namanya. Oke bukan. Bukan. Dulu kan timnya. Betul. Firi. Terus dia kayak ngajak ngobrol. Aku mau gak coba syuting gitu. Terus aku nganya Papa. Dia bilang. Ya. Prioritasmu sekolah tapi ya gitu. Oh udah langsung diajak ke arah syuting. Karena aku belum bukan model. Engga. Tapi aku dulunya. 2010 nya tuh. Karena aku itu 2011. 2010 nya tuh aku majalah. Majalah gitu dulu. Majalah apa? Majalah Go Girl. Model. Model. Model majalah. Bogel. Dari mana kok ada artis muncul dari gadis Kak. Iya itu. Gadis ampuh. Aneka gitu-gitu. Bogel ada yang majalahnya. Iya betul. Engga harus dari gadis. Maksudnya dari lajang juga bisa. Mas. Nama majalahnya. Belum majalah. Gadis. Gadis. Itu. Apa yang membuat kau. Memutuskan. Aku berani lah ini jadi model gitu. Siapa yang. Satu geng. Jadi satu geng ini semua dafar waktu itu. Jadi tuh zaman dulu. Kalo udah masuk majalah. Satu sekolah tuh kayak hits kan. Iya betul. Pada masanya kan. Majalah tuh kan sangat seperti itu. Terus. Satu geng aku berempat. Inilah daftar. Apa nama geng nya? Gak ada kan. Jangan malu. Jangan malu. Gak ada beneran. Gak ada nama geng nya. Cuma kayak deket aja gitu. Berempat. Berlima. Terus. Yang masuk semifinalis dua. Yang masuk finalis aku. Gitu. Habis itu langsung menjauh tuh. Yang empat lagi kan. Karena gak kepilih. Biasanya gitu. Apa sih itu. Dia sendiri gitu. Padahal kan aku di luar. Cantik kan juga aku. Ini sedia sih yang ke film. Dijulitin. Jadi. Itu SMA. Itu SMA. Oke. Jadi udah terbiasa lah ya. Udah sering lah jadi model. Terus diajak surfing. Intinya ada irisannya gitu. Keluarga? Gak ada. Gak ada. Di seni? Gak semua. Bidangnya serius semua lah pokoknya. Pemikir semua ya. Berarti. Unita doang nih. Yang di entertainment. Makanya mereka juga dulu tuh. Kayak. Aku udah mulai syuting. Mereka suka forward-forward. Kayak rekrutmen BI atau. Oh gitu. Siapa tau kamu kerja beneran ya. Gitu. Mana tau. Mana tau. Masih ada terpanggil hati kecilnya. Gitu. Yang dilakukan gak kerja. Main-main ini bang. Ini main-main ini. Pulang pagi. Pulang pagi ini main-main. Hitungannya yang bercanda. Tapi pada kuliah selesai? Selesai. Tapi udah syuting-syuting. Apa? Project apa? Syuting apa? Project. Waktu itu casting-casting. Nah terus. Alhamdulillahnya aku langsung dapet project. Waktu itu syutingnya di Paris waktu itu. Hah? Di Paris? Sinetron. Sinetron di Paris. Ada ya? Ada. Nanti ngunjungin keluarga kamu di sana bukan syuting. Emang ada sampingan keluarga. Tapi kan ada kali yang di Paris. Ada sahabat aku yang. Sahabat. 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 Sahabatan sama Mbappe. Satu SMA sama Mbappe. Oh gitu. Sinetron apa? Ada judulnya Love in Paris waktu itu. Love in Paris pernah jadi sinetron. Bukannya film dulu ya? Sinetron itu. Sinetron itu kan biasanya panjang ya. Stripping gitu. Nah itu stay di Paris. Nggak jumping itu bang. Dua bulan aku di Paris waktu itu. Apa? Selebihnya Apple nya ngambil shootate yang di depok depok gitu ya. Berarti ini ngejar eksterior. Iya. Esterior semua luar. Apartemen-apartemen semua di dalam gitu. Jadi syutingnya kan dikembang tuh apartemennya. Di sana kan pakai dingin-dingin tuh. Udah tuh dikembang pakai baju. Keringat-keringat ya. Iya. Iya. Karena harus menyesuaikan kan. Bajunya harus continuity. Iya. Iya. Itu 2000 berapa ya? 2012. 2012? 2012. Beres dari itu tuh berapa? Berarti series nggak panjang ya berarti ya? Lumayan bang. Dia dua season soalnya. Berapa? Setahun? Dua tahun? Dua tahun. Dua tahun. Dua tahun 2012. Abis itu lanjut lagi? Abis itu aku lanjut sinetron lagi. Sinetron apa ya? Diam-diam suka dulu yang. Jaman-jamannya dance-dance itu sama derby. Sama Dimas. Dimas Anggara. Anggara gitu-gitu. Diam-diam. Kenapa bang? Sadam-sadam. Sadam. Nonton petualangan seri ini? Nonton dong. Yang satu? Nonton? Aku masih level dialognya. Nah ini Sadam-sadam. Kami manggil dia Sadam. Kenapa? Teruskan racun orang yang menonton episode Sadam-sadam-sadam. Karena ya apa ya? Kaya. Manja. Manja. Iya lah. Dia tuh sampai sekarang makan masih dibontotin. Iya. Di bekalin gitu. Ada sesaan hapas juga. Ada sesuatu. Aduh. 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 Ciri hati tahan. Aduh. Kalo kita main-main ke mana Indomaret dia main-main ke Bosya. Bosya. Dipengkelnya Yayang juga ya? Yayang. Aduh. Aduh. Aku akan. Dia pas nonton. Dia pas nonton petualangan si Irina 2. Sering komen. Aku gak gini. Ini memang bukan aku. Emang dia hero men. Tapi kan yang akan ceritanya ceritamu. Ya itu kan sebenernya ceritamu. Terus story. Eh Napi. Dia gitu balasnya langsung. Balas sinetron itu semester berapa? Semester. Awal kuliah. Semester. Kuliah gimana ya? Terus gimana bisa lanjut kuliahnya? Aku sempet cuti satu semester tapi. Tapi abis itu aku atur. Jadinya bener-bener. Aku tuh kan kelas jam 7. Jam 7. Jam 1 di lokasi lagi. Jam 1 siang udah harus di lokasi lagi. Terus cuti sampe pagi. Aku mandi di got sejem UI. Terus kuliah lagi. Terus siang ke lokasi lagi. Terus siang ke lokasi lagi. Bekerja keras kan. Itu bokap tau itu? Bokap nyokap. Tau. Dan mereka membiarkan gak apa-apa. Yang penting kuliah gak terserah mau gimana aturnya. Terserah. Yang penting kuliah gak. Ternas mau didatangin lagi. Tapi tetep aja. Ki. Itu kue C. Minimal. Eh minimal kalau mau gini-gini tuh. Monami. Ya. C teri. Ini. Ini mohon juga. Tapi mohon maaf. Ki. Mando Atta kalau minta maaf. Mando Atta. Kami dari agak lain minta maaf lah. Kalau makanan-makanan ini. Ini lapisnya nih. Lapis terbaik nih semenjaten. Enggak. Tapi aku akhirnya mikir. Maksudnya kalau. Kalau posisinya unit ada di aku. Kayaknya aku udah. Udah rebel aku. Maksudnya udah kayak. Gak mau kerja. Gak mau kerja. Gitu. Aku udah tinggal party aja. All night long. Oh. Ya bener. Tapi. Secara kehidupan. Kan terpenuhi. Kan dapet duit nih. Apa berpengaruh gak. Kayak. Aduh gak usahlah kuliah lagi nih. Orang udah ada duit. Ya dari sini. Oh. Itu kayak. Aku lebih ini sih. Tanggung jawab. Maksudnya. Janji sama bapak. Iya. Udah dia cuma minta itu aja. Udah lah. Prinsip hidup. Yang penting selesaiin itu. Iya. Iya. Maksudnya secara. Ekonomi. Keluarga kan tercukupi kan. Cukup aja sih bangga. Yang lebih-lebih kali tuh gak. Iya tapi maksudnya cukup lah. Gak kurang. Mulai mandu. Mulai kamu terbuka. Mulai mandu. Mulai kamu terbuka. Mulai kamu terbuka. Susah aku dateng pakai seorang miskin. Tapi kenapa memilih untuk syuting-syuting gitu. Seneng apa gimana Yun. Seneng. Terus kayak waktu jaman-jaman foto itu kan. Paling cuma. Dibayar misalnya. Dulu jaman dulu. Misalnya. Yuna foto yuk gitu. Di majalah. Misalkan dia ada editorial apa. Paling 400 ribu. Tapi ya udah aku bela-belain aja ini. Cabut sekolah. Izin ya jam 12. Aku ada ini acara keluarga. Aku naik ojek. Karena ngejalaninnya happy. Happy. Gak pernah ada kata capek gitu. Hmm. Kalo udah syuting pagi capek sih. Dulu-dulu. Pas mode. Dulu. Tapi pamapun gak tau tuh. Aku sekolah cabut itu. Kalo dia tau aku ngeusik sekolah. Pasti. Marah juga dia. Ada momen gini gak Yun. Terus pulang pagi. Suiting mandi di gold gym. Terus kayak. Duh ngapain sih aku gini-gini gitu. Ada. Udah lah. Udah istirahat aja lah. Aku gak usah lagi lah. Di entertainment-entertainment gitu. Suka kali ya bang. Iya. Gak ada momen kayak cap. Ah udah ada lagi. Gak ada. Suka kali ya aku. Terus kayak nih. Berarti demi orang tua aja. Kuliahnya diselesaikan ini. Gak ada yang mikir. Aku harus selesaikan. Karena aku mau kerja. Gitu-gitu. Gak ada tuh. Tapi pada akhirnya kan. Ada hubungannya tuh. Kan aku ambil bisnis manajemen. Mungkin nanti bisa aku aplikasikan. Nanti kalau aku mau bikin bisnis. Tapi sudah ada. Berarti D3 nya finance. Finance and banking. S1 nya. Business manajemen. Business manajemen. Wow. Sangat lucut sekali ya. Itu di BINUS. Itu di BINUS. S1 nya di BINUS. S1 nya di BINUS. Bagus. Murah banget tuh. Iya kan udah punya pendapatan. Dari Sinetro. Dia kuliah di BINUS. Tapi pendapatannya plus. Bukan. Bukan minus. BINUS. Bukan minus. BINUS. Tapi emang lagi kondisi cuaca kan lagi emang. Disini tuh mendung tapi tanpa udan disini. Wih. Tapi gak hujan-hujan ya. Anyep ya. Jarinya anyep. Itu terhadap. Jelek banget. Jelek banget. Jelek banget. Jelek. Jelek. Disini mendung terus tapi gak hujan-hujan ya. Enggak itu. Basah udah. Udah basah ya. Karena awannya ada disini. Ah. Eh. Apa sih? Boris apa sih? Mendung. Hujan-hujan. Awannya. Eh. Mas ngerti proses hujan tuh? Ngerti. Awannya dalam sini. Kenapa membuat. Seolah-olah Yunita ini Awan tuh apa? Mendung tanpa udan. Lu. Awan tuh ada nama karakter lagi. Oh ada di film. Di film ini. Di film lagi. Dia mendung. Untung terselamatkan. Untung terselamatkan. Untung terselamatkan. Sebelum ke film itu. Iya. Kan lama sih di sinetron. Dari dulu apakah sudah ada keinginan kayaknya pengen ke film. Filmnya gitu. Karena ada banyak juga kan yang di sinetron tuh kayak. Aduh pengen ke film tapi belum ada kesempatan. Kan ada yang sulit. Ada yang kesulitan. Tapi sulit juga. Kayak apa si Ciko Jericho? Beta. Beta Maluku? Siapa? Siapa? Ciko Jericho. Kayak Ciko Jericho tuh ngaku dia susah kali. Iya kan dia hilang setahun setahun setelah itu. Tapi susah bang jujur. Maksudnya kayaknya. Ada sedikit. Bukan diskriminasi ya. Ngomongnya apa ya? Pemotak-otakan. Pemotak-otakan benar. Bukan pemotak-otakan. Pertimbangan logisnya gini. Dulu orang sudah terbiasa melihat Unita di series atau di sinetron. Betul. Di FTA free to air TV. Gratis. Betul. Sementara kalau harus di hire untuk bioskop yang bayar. Takutnya belum sebegitunya daya tariknya gitu. Iya. Aku juga ada sempet vakumnya juga sih. Oh iya. Kayaknya emang harus marik dirimu. Oh berarti sudah memang punya niat. Aku pengen ke film nih. Gimana caranya ya. Gimana caranya ya. Gak sinetron berarti. Aku tuh sinetron. Jadi aku mulai kayak punya. Eh kayaknya gue mau coba hal lain nih. Karena kan lu dari 2012 sampai 2019 tuh aku sinetron terus kan. 7 tahun. 7 tahun. Ya udah deh. Akhirnya aku ambil kelas acting dulu awalnya. Ambil kelas acting dulu. Terus sambil nabung lah gitu. Kayak ya udah deh. Tahun ini gue nabung. Gue ambil sinetron dulu. Sekalian gue belajar. Tahun depan udah stop dulu. Gitu. Maksudnya sinetronnya jadi ada tabungan kan. Eh 2 minggu. 7 tahun sinetron. Stripping. Nabung. Nabung. Tayang Senin sampai Jumat. Senin sampai Senin. Senin sampai Senin. Ih puma. Sinetron itu uang datang. Uang datang. Tetap tertabung karena gak ada waktu. Betul. Nah itu juga kan pertimbangan orang. Karena sudah nyaman di sinetron. Nyaman. Betul. Income nya jelas. Kalau ke film kan. Ya kita tau lah prosesnya akan panjang. Atau kayak apa. Kan ada yang gak mau meninggalkan ini. Gitu gitu ya. Tapi 7 tahun. Kita hitung lah satu episode. Gak usah. Gak usah dihitung. Harta orang. Suka kali ngitung. Harta orang. Baru kasih episode ya dulu. Mulai dari 15-an. Iya. Gak usah dihitung ada orang. 15. Berapa rib? Tahun kedua udah naik. 20. Jadi 20. Jangan dihitung. Orang saja nonton ini. Kan kawan-kawan bapaknya semua. Ya udah. 7 tahun sinetron. Berapa tahun istirahatnya? 2019. 2020. Oh istirahat terpaksa karena covid? Iya betul. 2020 tau gak. Nah itu bukan ikan istirahat. Memang kita semua diistirahatkan. Tapi bener. Tapi akhirnya. Wah ini gak ada pop. Gak ada pilihan lain. Akhirnya aku ambil sinetron lagi sekali. Untung pendek banget. Cuma 15 episode. Habis itu udah. Aku baru syuting. Hari ini akan kita ceritakan nanti tuh. Dua ribu berapa ya? 2022 ya? 2022. Udah. Aku nonton. Tapi udah casting banyak film tuh. Udah. Kesempatan untuk datang kesana. Casting terus gitu ya? Itu rejection udah dimakan lah bang. Emang separah apa? Maksudnya kayak. Yang. Walaupun gak langsung ya ngomongnya. Tapi paling gak kan. Unita ada gelagat-gelagat kayak. Iya. Aduh kayaknya karena aku sinetron nih. Gitu. Sangat. Kayaknya untuk. Misalnya. Kayaknya aku ngerasanya ya. Pas jadi optionnya pun. Kayaknya udah. Lu di kalahkan dulu gitu loh bang. Aku ngerasanya. Iya. Gak udah. Maksudnya dilihat. Ah sinetron itu. Suka pemikiran kayak gitu. Jadi pas. Kau lah sebagai sutradara. Gitu gak? Gitu gak? Bukan. Nah ini aku pernah ngalami. Karena aku pernah sinetron. Dia pernah sinetron. Iya betul. Tapi tabungannya gak ada. Bukan itunya. Kan ini tadi. Kau sebagai sutradara. Iya. Kalau misalnya ada. Pemain dari sinetron. Karena mikirnya gini. Mereka itu terbiasa untuk cepat. Baca langsung. Terus mereka udah terbiasa juga. Untuk. V besar. Jadi. Sementara film itu. Harus kita kui. V nya kecil. Iya. Jadi yang harus dimiliki. Untuk main di film. Adalah. Passion gitu. Bener-bener. Keinginan. Untuk menggali diri. Dan menggali karakter. Actingnya gitu. Jadi kadang. Kalau. Misalnya kita casting. Yang sinetron. Karena dia sudah terbiasa. Dengan dunia itu. Begitu dia. Di casting. Aduh ini. Kurang filmis ya. Gitu. Filmis istilahnya. Jadi kayak. Cara mengekspresikannya itu. Itu kan. Itu. Tebel gitu. Kalau di sinetron itu kan. Tebel gitu. Karena. Yang nonton orang di rumah. Itu harus bisa kita pengaruhi. Gimana ceritanya dia di rumah. Supaya jadi nonton. Iya. Gitu. Tapi itu bisa dilatih kan Bang. Betul. Itulah makanya kenapa. Kau ini kan. Jadi les kan. Apa kursus. Kelas. 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 Kalau les kumon. Kelas acting. Kelas acting. Dia masuk ke kelas acting. Actingnya jadi kelas abangku. Menyalakan. Menyalakan. Ilmu Padi. Ilmu Padi. Ilmu Padi. Ilmu Padi. Tapi juris. Berarti berjuang kali lah ya. Casting sana. Casting sini. Terasa banget sih Bang. Terasa banget ya. Karena segitu pengennya yuk? Iya Bang. Maksudnya challenge-nya kan beda lagi ya. Eksekusi di lapangannya kan juga beda banget ya. Treatmentnya apanya gitu. Jadi. Prosesnya beda banget sih. Tapi kelas lah. Apa kesempatan pertamanya jadi pemeran utama. Terus film besar. Mas Angga. Terima kasih. Itu aku nonton soalnya film itu. Aku juga nonton. Oh iya Bang. Nama Erick. Ada Bang. Apa Malau. Ya. Jordi Pranabak. Jordi. Ada Mas Rukman. Ada Buki. Ada Buki ya. Ada Buki ya. Ada Buki ya. Pas karena aku nonton kayak. Aku langsung text Buki. Yoi. Karena kan Buki yang dijodohin kan. Iya. Betul. Terus berarti. Kesempatan datang. Kesempatan datang. Mendung tanpa udah ini. Kesempatan kedua apa udah keberapanya. Setelah. Tiga. Yang kedua apa setelah. Belum tayang ya. Kanjeng Iblis ada horror. Oh udah tayang atau belum. Sudah. Oh berarti ini ketiga. Ini gimana ceritanya. Nah ini seru juga nih. Mendung tanpa Udan kan film full Jawa. Jawa. Iya. Iya. Kok si Renggar. Bapaknya bapak, mamanya Sunda. Itu film bahasa Jawa nggak? Bahasa Jawa. Tapi mereka lebih bilang bahasa Jawanya tuh di beberapa kata aja. Karena takutnya kan orang susah mengertikannya. Tapi kalau untuk Mendung sama Udan mostly bahasa Jawa sih. Kalau kita take talk bareng ya. Ini hasil casting juga atau dipilih? Casting. Casting juga ya. Berjuang juga ya. Keren. Kalau kita tahu kan dulu yang hits ini adalah lagunya. Lagunya. Betul. Darboy. 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 Tapi tahu. Video klipnya itu menghita. Nopek. Nopek. Stand up comedian di video klipnya. Oh iya. Mendung tanpa Udan. Gak gitu. Gak gitu. Mendung tanpa Udan. Salah dia. Kembali. Mendung tanpa Udan. Ya kan lupa sih. Rasa kekelangan. Iya betul. Iya dan lagunya tuh viral banget. Viral banget. Film ini. Inspired by lirik lagunya. Adaptasi lagu itu kah? Iya. Jadi. Pas aku di cast tau juga. Dikenalin sama lagunya dulu. Oke. Ini udah pernah denger belum. Oh tau tau. Coba baca liriknya ya gitu. Liriknya ini. Kan udah. Udah ini ya. Udah ngasih. Penjelasan kan itu orangnya mau kemana. Kue kiri. Aku kiri kue kanan gitu kan. Akhirnya diperluas. Jadinya jadi film ini. Gitu. By the way. Ini filmnya jadi berceritanya tentang apa. Si Mendung tanpa Udan ini. Jadi tentang si. Itu tadi. Apa. Ada dua. Ada dua pasangan. Ada satu pasangan ini. Jadi dia tuh sebenernya bukan tentang cinta doang sih bang. Dia ada. Ada drama keluarganya juga. Ada drama pertemanannya juga. Milih antara. Gue berkarir. Apa gue perjuangin cinta gue ya gitu. Makanya kan di lagunya. Gitu kan. Gue mau kue kiri. Aku kanan. Atau gimana ya gitu. Terus. Kita ketemu di tengah-tengah bisa gak ya gitu. Karena disini juga kan. Itu cerai musisi ya. Mas Udan. Kadang kan musisi. Oh Udan ini jadi nama karakter. Karakter. Eric Astara jadi Udan. Dia jadi. Jadi Mendung. 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 Tampu. Tampu. Jadi itu. Udah. Terus tadi ada awan juga. Ada awan. Ada gerimis. Ada apa. Ada petir sama kilat. Gak ada. 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 Yang main siapa aja? Mas Erick. Ada Marcel Darwin. Marcel Darwin. Main. Ada Aulia Deas. Ada Wafi Zihan. Kita banyak banget ini sih. Kolaborasi sama Seniman Jogja. Seniman Jogja. Suiting full Jogja ya? Setnya Jogja ya ceritanya. Setnya Jogja. Jadi kan si Mas Udan ini kan. Musisi kan. Seniman lah. Seniman kan suka idealis kan. Oke. Yang cuan disini tapi. Idealis gue maunya disini. Gitu. Dia memilih antara. Gue mau cuan atau mau idealis ya. Oke. Banyak nyanyinya film? Enggak. 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 Enggak ada nyanyi ya. Bukan musikal berarti. Bukan. Tapi ada. Ada. Cuplikan dia nyanyi sih. Maksudnya kirain kan ada selipan-selipan ini jadi original soundtracknya juga. Iya. Pasti jadi original soundtracknya. Si lucu ya kasus yang terjadi ke Mas Erick. Ya. Karena dianggap apa tuh ya. Tidak pantas. Sedih banget aku. Tidak pantas gitu ya sedih sih. Aku sih. Enggak. Maksudnya itu. Karena dia dianggap tidak tampan. Tidak terkenal dan gak layak jadi pemeran utama. Karena menurutku. Yang gitu-gitu tuh anak-anak yang cuman melihat beberapa muka gitu. Beberapa wajah di industri gitu. Sementara Erick Estrada udah. Wah. Makanya yang menurutku layak digituin Okirenga. Yang gak terkenal pemeran utama gitu tuh Okirenga ya diserah. Enggak itu kan karena masih kebantuan aku. Makasih ya Mas. Sama Saddam. Makasih ya Mas. Sama Saddam. Sama Saddam. Sama Saddam. Bukan bukan. Gak maksud aku kan itu karena. Oh sempat Erick ada. Maksudnya di. Iya. Ketika di umum. Ketika di umumkan line up case nya. Ada komentar terhadap Erick. Kemarin pas teaser apa trailer ya. Trailer. Pas trailer. Netizen. Iya. Banyak sekali. Jangan marah Mas. Sebel aja gitu. Yang maksudnya komen-komen itu ya ilah. Padahal kita tau. Erick kemarin sempat dapet. Trimulat kan jadi citraan. Iboma. Iboma ya. Indonesia Movie Awards. Ima. Ima. Erick. Ya Allah. Acting nya dari jaman aku terbang sama dia. Iya. Ya ampun Erick Estrada. Seniman bro. Seniman. Betul. Nih kau ngomong Erick gak pantes. Aduh. Kok tidur masih pake obatnya mau bakar. Gaya. Itu makanya. Waktu kasus itu terjadi. Pes aku baca. Relate juga. Karena kita empat. Tidak ada juga yang. Terkenal terus ganteng gitu. Itulah gunanya. Punya kenalan. Sutera Dara. Produser. Punya PH. Kalau bisa gak kenalan. Mana sih ada yang mau Ben. Pameran utamanya kok supporting sih. Gak ada. Gak jadi filmnya. Berarti si sutradaranya siapa sih Chris? Mas Chris Budiman. Chris Budiman ini konten keras. Chris Cross. Ini debutnya mas Chris. Oh iya. Dia sering konten sama siapa dulu? Mail. Mail ya. Tapi dia udah sering di sutradara belum sih sebelumnya. Iya. Tapi kayaknya ini film panjang pertamanya dia. Kalau belum pendek kayaknya udah pernah. Udah beberapa kali. Chris Cross. Si Chris tuh tulisannya bagus ya. Aku seneng juga sama tulisan-tulisan dia. Tulisan apa? Dia itu bikin drama Instagram gitu Ben. Oh gitu. Terus kayak serius banget tau. Ada ininya ada itunya gitu. Bagus. Carilah. Chris Dayanti coba cari. Chris Cross. Chris Cross. Chris Cross. Eh tunggu dulu. Mendung Tanpo Udan. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Kau udah familiar sama Bahasa Jawa? Atau belajar lagi? Ada riset lagi? Familiar sih lumayan. Karena kan di sekitar juga banyak. Tapi kita ada. Workshop intense. Dua minggu tuh. Dua minggu. Bahasa Jawa terus. Dari pagi sampe sore. Dari pagi sampe sore. Karena bener-bener. Jawa kan pilihan katanya banyak ya Bang. Iya betul. Nanti aku kayak. Oh misalnya aku riset malemnya. Oh ini pake ini Bang. Enggak engga itu agak kasar. Kita cari. Kata yang agak lebih lembut aja. Kalo sama orang tua gitu. Kayak gitu gitu. Yang ngasih warna. Yang ngasih warna. Eric Estrada. Tapi dia gak bantu. Salah satu pasti lah. Pasti. Ada Estrada pasti. Sangat membantu. Tapi lucunya mas Eric itu. Justru. Mas Chris mintanya mas Eric. Dikurangin malah Jawanya. Jangan terlalu medok. Iya. Terlalu Jawa dia. Gak enakan orangnya. Terlalu Jawa gak enakan. Terlalu Jawa gak enakan. Dia agak delightin dikit. Karena kan memang Jawa itu. Ya kalo ini filmnya ceritanya Jogja. Ya kan Jogja jawanya halus. Iya. Gak bisa Jawa kayak di. Jawa Timur. Gitu. Lumayan 2 minggu tuh ya. Bahasa Jawa terus. Iya latihan. Lagi rumah sama kakak kan bahasa Jawa juga gak. Kakakmu bingung. Batak kamu. Batak. Soalnya di Jawa. Dia ambil KTP nya. Masih isi regernya kau. Ya ya seru juga ya. Karena. Karena fenomena yang ini juga kan. Kemarin tuh ada Sobat Ambya. Sebelumnya ada Yowisberg. 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 Srimulat. Srimulat bener. Semoga bisa ini ya. 29. Februari. Februari. Pasukan Bermarga udah bisa nonton. Mendung Tanpa Udan guys. Haris bangkar. Tanggal antik tuh. Betul. Dari tahun kabisat. Oh iya ya. Oh iya bener ya. Nanti nilainya 4 tahun lagi. Oh iya. Bener bener bener. Iya. Betul. Berarti. Mungkin. Tahun ini. Mendung Tanpa Udan. Empat tahun lagi. Udan udah berhenti. Udan udah berhenti. Terus sekarang saatnya pacak link. Kemarung. Mendung Tanpa Udan aja. Itu gak hujan loh. Kenapa harus berhenti hujan. Mendung Tanpa Udan aja udah juga. Itu gak ada hujannya. Kenapa harus berhenti. Mendung tapi gak hujan. Iya iya iya. Gak selalu. Mendung tuh wajib hujan. Iya iya. Iya iya iya. Iya iya iya. Iya iya iya. Iya iya iya. Kan udah akhirnya. Menjalani. Apa syuting film. Gitu tuh. Beda banget gak sih. Buatmu. Kayak. Sinetron dulu begini. Film gini apa. Sebenernya. Sama-sama happy aja. Dua-dua gitu. Prosesnya beda banget sih bang. Soalnya sinetron kadang. Gak reading. Gak reading sama sekali. Kita lagi nunggu. Iya. Skenari belum turun ya. Tunggu. Oke baru turun setengah. Di depannya jadi kita juga gak tau. Bakal kayak gimana kan gitu. Ya udah ngawang-ngawang aja. Yang penting ngafal. Oke gitu kan. Kalau ini kan kita harus. Lebih masuk. Maksudnya bisa lebih melebur. Dengan sekarakter ini kan. Gak cuma di surface nya doang gitu. Berarti kayak. Ketika ke film. Bener-bener kayak belajar dari nol lagi. Dari nol bang. Dari nol sih. Tapi kan udah pemanasan di series. Iya sih. Iya sih. Dan ada kelas acting juga kan. Membangun background story. Apa semua semua gitu. Kayaknya udah jadi ini. Kebiasa ya. Iya sih. Maksudnya kan kayak. Ini harus jadi wanita jawa. Kan mendung wanita jawa kan. Itu juga background story nya. Harus dibangun gitu. Masuk ke dalam karakter. Cara ngomongnya lagi kan. Orang jawa biasanya pelan ya. Karena kok ini cepet gitu. Kalau ngomong gitu aja. Juga kayak harus direm-rem. Beat-berbeat nya. Coba-coba sekarang. Jawabnya jadi mendung. Kalau udah jawab jadi mendung. Dua tahun lalu ya mas. Oh shooting nya dua tahun lalu ya. Dua tahun lalu ya. Dua akhir. Oh iya. Satu tahun lah. Eh satu tahun ya. Lebih lah. Beberapa bulan. Oh iya ndung. Kayak mas hutan. Eh manggilin ndung ya berarti. Iya manggil ndung. Bledung. Gimana aja. Duk. Duk tuh anak cewek. Kan mendung. Iya. Tapi gak tau kalau ndung. Dung. Manggilnya men ini. Mendung. The Condiment. Tapi itu. Tapi itu. Nah terus. Ini. Yunita. Kau udah film. Ada gak niat membalik sinetron lagi? Jikalau ada kesempatan dan bisa. Misalnya membutuhkan. Tidak menutup kemungkinan sih bang. Jangan bakar jembatan. Kau berharap bakar jembatan. Iya. Kan ada orang yang. Kayak kemarin siapa yang. Tendangan si Madun. Oh Aldi. Maldini. Mardika Yusuf. Mardika Yusuf. Tapi Aldi berang sini kan. Iya. Mardika Yusuf kan. Setelah film. Ditanya. Kok kalau ada sinetron lagi. Masih mau gak? Ya masih aku. Mau fokus film dulu nih. Karena dia juga. Image nya kuat. Kuat banget. Sinetron kan. Iya. Jadi. Ya orang. Mungkin pertanyaannya gini. Sekarang setelah dijalani dua-duanya. Sinetron. Series dengan film. Lebih nyaman di yang mana? Untuk sekarang ya. Iya untuk sekarang. Aku lebih suka ini. Film. Film. Waktunya sih gitu. Jadi. Lebih manusia. Gak ada kehidupan bang. Sinetron tuh gak ada. Dulu waktu kok di sinetron. Kok udah pernah masuk ini belum? Status selebritis. Apa nyala. Yang di grebek mobilnya. Iya. Ini kan aku gak pula. Iya. Ada apa aja sih di mobil. Aku pernah di grebek kosanku. Di grebek. Iya. Oh iya. Sama apa Polres. Gak. Orang mobil di kok kosan. Ada dulu. Ada dulu. Ada dulu. Ada mobil. Ada mobil. Belum punya mobil. Belum punya mobil. Belum punya mobil. Yang dia ketawain grebek. Grebek. Orang grebek. Grebek iya. Yang sini kan. Ini tuh mobil aku. Aku tuh bawa semua. Bawa semua. Soalnya. Di lokasi semua. Was was. Was was. Oh kamu pernah ben? Pernah. Yang ditanya aku ke pasar mau. Masak. Daun nubi tumbuh. Oh berarti kamu kayak. Keharihan mu daily daily. Daily activity. Tapi kalau. Unit yang begitu. Oh dia mau masak. Kalau beneng gitu. Oh pedagang daun si. Kalau unitnya yang gitu. Ih udah cantik. Bisa masak. Gitu. Orang kalau nonton bandnya. Memang miski. Masak aja sendiri. Gak mau dia beli. Oh gitu. Status selebriti. Oh kemarin pas syuting kayak gini. Ya gak. Gak begini sih. Dia yang pusing. Gak bisa ngapal dia. Eh tapi. Tapi kan namamu Unita Siregar. Pernah ditawarin gak film Batak. Atau jadi karakter Batak. Atau apa. Udah pernah belum. Baru ada tawaran. Kemaren-kemarin ini sih. Ada yang mau bikin. Tapi emang gak. Schedule nya gak nemus. Oh. Ben. Bang. Ust ngeri kali. Emang mau. Main film sama supporting-supporting. Hahaha. Emang mau. Kami gak ada bedanya sama Erick Estrada. Gak lah. Kalau kelas acting jauh lah. Jauh. Ya kan. Diserang netizen. Bukan masalah actingnya. Apa? Diserangnya. Hahaha. Tapi kita kenapa gak ada yang nyerang ya. Takutlah nyerang kita. Makanya Bang Erick jadi patah. Konjoku. 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 Terbaik gitu. Kocok. Soken. Sang aku soken. Sobat kental. Wah itu. Soken istilah. Oh beda ya. Bahasa Jawa soken itu beda ya. Enggak. Sama. Sobat kental. Sobat kental bener. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Astagfirullah. Baik Erick Estrada. Selalu memubah. Iya. Kemarin. Bisa-bisanya dia booking satu studio. Iya. Enggak. Dia kasih-kasih tiket ke orang-orang. Iya dikasih-kasih tiket ke orang-orang. Terima kasih kata Erick. Terima kasih kata Erick. Terima kasih kata Erick. Dia gak booking tapi dia beli banyak tiket. Dia kasih tiket ke orang-orang yang mau nonton. Aku curiga dia print sendiri tuh. Masih pas dipakai gak bisa. Itu. Itu aku. Hahaha. Tiket pertandingan gue dulu. Kocok lepon kos. Semua kriminal kocok. Namanya jatuhnya sikit. Di. Cerita nanti kita. Nanti-nanti. Hahaha. Kocoknya bener dulu ayo. Apa ayo. Nanti kita cerita tentang hari ini. Bukan. Itu yang pertama. Ayo 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 ayo. Yang kedua jalan jauh jangan lupa pulang. Betul. Yang ketiga ayo. Hari ini akan kita ceritakan nanti. Betul. Ya ya. Hari ini akan kita ceritakan nanti kan jadi. Pemeran utama cewek yang karakternya. Ya. Ya. Ya cewek lah gitu ya. Maksudnya gak. Apa itu. Apa itu. Karakternya apa ya. Karakternya tidak antagonis. Protagonis lah kita bilang ya. Iya. Kalau di. Yang iblis menjemput. Kanjeng. Kanjeng apa kabar. Kanjeng. Kanjeng itu aku jadi mahasiswa. Iya. Maksudnya antagonis juga. Protagonis juga. Nah disini juga protagonis juga. Protagonis juga. Ada karakter yang pengen gak. Pengen jadi kayak. Saikopet. 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 Lidahku Inggris ya. Saikopet. 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 Lidahku Inggris. Udah pernah kayak Inggris. Kunci pernah. Kunci Inggris. Kunci Inggris. Kalau karakter aku. Kayaknya. Masih. Kayaknya aku baru banget ya bang. Untuk milih-milih itu. Jadi kayak. Terbuka untuk apapun kesempatan. Cuma aku pengen banget. Bisa dapet kesempatan. Kayak Han Soh itu loh. Tau gak sih. Yang My Name. Dia dari drama. Yang pelakor-pelakor itu. Artis Korea. Terus dia. Di My Name tuh. Kayak jadi Julian. Apa gitu. Dia main series satu lagi. Di My Name tuh. Dia jadi kayak. Jaguan gitu. Jadi. Dia berantem gitu. Aksion gitu. Pengen banget sih. Aku bisa dapet kesempatan. Ada juga kemungkinan. Kita bikin action comedy kan. Ada. Oh. Queerness. Eh capek tau. Harus workshop berantem. Gitu gitu. Aku gak perlu. Nanti aku workshopin. Aman itu. Aman kok. Jadinya sehat deh. Jadinya sehat. Mau gak mau olahraga kan. Iya betul. Kok kenapa sih kalau action gak mau. Aneh kalau berantem ya. Bukan. Aku kan sutradara juga. Bikin adegan berantem semenit aja. Bisa tiga hari. Jadi kalau berantem aneh gitu. Gini dia. Gini. Mukulnya tangan kanan yang kiri maju. Yang ancang-ancang ini. Menung. Tidak action. Tapi pengennya jadi medis. Jadi gak berantem. Siapa yang sakit ditolong. Tetep suster juga lah. Yang paling berat deh. Dalam proses. Mendung Tampudan. Selain bahasa jawa ya. Selain bahasa jawa. Tapi emang challenge-nya itu sih. Bahasa jawa ya. Tapi kalau. Ngebangun kemisi sama Mas Erick ini sih. Susah. Jadi cowoan terus kan. Betul. Jadi Udan. Jadi Udan. Oh iya. Orangnya bercanda mulu. Oh. Sementara Udan itu yang cool gitu. Serius. Yang serius gitu. Ayo kita diskusi dulu. Jadi Udan aja. Tapi Mas Erick sangat kooperatif gitu loh. Iya dia emang kayak pelawak ya. Iya sih. Sehari-harinya. Kok kayak pelawak. Kan memang pelawak. Iya. Bukan maksudnya aktor. Iya tapi lokasi jadi hidup banget. Iya. Tapi dia salah satu yang selamat loh. Maksudnya selamat dalam artian. Awalnya kan dia karakter dapetnya seringnya komedi. Iya. Tapi dia bisa menggeser itu. Untuk jadi. Aku bisa serius. Iya. Banyak orang tidak selamat loh. Terus tau gak kalian. Dia itu. Peserta penghuni terakhir loh. Iya. Iya. Maka jadi penghuni terakhir. Banyak loh. Ada produser-produser. Suter-suter darah yang melihat. Kalau sekali udah komedi. Udah orang itu di komedi. Gak akan kemana-mana. Itu udah pasti. Itulah yang terjadi sama Tora Kak. Tora Sudiro. Untung aku sekarang udah mulai switch nih. Jadi apa. Aku kan dulu komedi kan. Sekarang jadi pocong. Hahaha. 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 Jadi. Kalau. Kan berarti bahasa Jawa gitu. Apakah yang bisa menikmati hanya orang Jawa. Enggak sih Bang. Karena kemarin Marcel juga bilang kan. Ih gue nonton preview nya. Padahal kan belum ada yang serta itu kan. Iya. Gue nonton preview nya pas di TV. Oh. Jadi ada satu geng tongkrongani. Mereka tuh selalu pakai bahasa Jawa gitu. Gue tanpa mereka. Gue gak ngerti aja mereka ngomong apa. Tapi gue ketawa gitu. Oh. Sesuatu yang. Dan romance tuh terjadi. Gak hanya di orang Jawa gitu ya. Jadi tetap relate. Iya. Seru juga. Hal-hal yang mungkin. Romance nya. Anak-anak Jawa tuh. Gombolnya kayak apa ya. Kayak misalnya kayak. Kita agak lain ditonton. Yang bukan bata. Oh kayak gini. Becandan orang bata gitu. Iya. Kayak aku juga suka nonton. Yowiz Ben. Kayak. Orang Jawa tuh. Lerek-ledekan. Becandan tuh kan gini ya. Ngomongannya gitu. Cok. 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 Itu bukan orang Jawa. Orang bata. Manggil ucok deh. Bukan. Cok. Itu co. Ya apa co. Dua Ucok memang. Dua Ucok memang. Dua Ucok. Dua Ucok. Mulai bisa dinikmatin di bioskop. Tanggal 29 Februari. Kita ramekan guys. Kita ramekan guys. Pasukan bermarga ramekan. Ramekan. Sama kalian harus lihat lah. Erik Astrada menurut kalian. Udah layak belum pemeran utama. Jangan karena kayak. Tampilan. Tampilan apa. Tampilan. Yang penting kan acting. Karena yang dilihat kan actingnya. Iya aku juga selalu. Aku kayak percaya. Emang peran yang mencari. Aktornya gak sih bang gitu. Dan emang kayak karakter Udan ini. Memang mungkin. Yang menghidupkannya tuh emang harus. Mas Erik gitu. Emang jalannya gitu. Pasti kan mas Chris juga. Udah punya gambaran. Udan ini seperti apa. Dan dilihat di mas Erik. Gitu kan emang. Iya. Tidak harus ganteng lo. Tapi ini. Fun pack ya. Udan itu nama panjangnya. Marugame bukan. Bukan. Itu udon. Walaupun udon juga. Marugame udon. Iya kan. Eh. Maksud lo. Mendung itu. Udah pagi dulu kan. Apa tuh Ben. Apa tuh Ben. Kalau mendung. Mendung. Mendung makan daripada minum. Mending. 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 Dia udah telanjur malu. Jadi belum ngomong. Dia udah ketawa. Aduh malu lagi. Tapi ya Nita. Dalam waktu dekat. Ada proyekan. Apa sudah ada proyek. Next kah atau. Lagi. Lagi baru proses reading sih. Oke. Oh lagi reading. Udah banyak banget sih. Udah banyak nih. Insya Allah bang. Amin. Ibaratnya udah terbuka pintu. Oleh. Apa tadi. Cerita kita nanti. Hari ini akan kita ceritakan. Bang Anggap. Bikin. Bikin. Bikin judul. Bikin judul. Jangan. Ingatnya. Jangan lupa pulang. Pulang-pulang nanti. Jangan. Jangan. Jangan lupa. Bikin judulnya YCTA. Yang tau-tau aja. Berarti gak lagi. Reading-reading sekarang. Seru banget ya. Berarti. Nanti ada satu momen nih. Semua. Film di bioskop ada. Unita. Ya ampun ya ampun. Ada yang komen. Unita lagi. Unita lagi. Dia di epicentrum. Hari ini. Premier. Besok premier lagi. Berbeda. Banyak juga terjadi kan. Di akor-akor. Pang C bagus. Salah satunya. Bahas ribu lah. Bahas ribu lah. Benang merah. Benang merah. Benang merah. Tapi gini deh. Unita. Kita gak pungkiri bahwa. Di dunia. Tipu-tipu. Bukan. Dunia entertainment gitu. Untuk menjadi. Apa ya bilang ya. Kalau misalnya. Top of mind. Cowok. Aktor. Itu tuh udah kayak. Ada reja. Ada siapa. Ada apa. Ben. Kau diem aja. Makan. Mengganggu itu. Namanya. Kok tiba-tiba ada reja. Ada bene. Ini. Ya kan setara. Itu reja yang. Turun preot. Ini kan reja radian. Nah. Apakah. Apakah Yunita. Pengen kayak. Aku nih pengen nih ada. Jadi top of mind. Top of mind orang. Untuk acting wanita. Yunita. Yang cocok. Untuk semua peran gitu. Maksudnya aku. Apa target. Targetnya. Di dunia film ini gitu. Targetnya pasti. Ada keinginan sih bang. Cuma maksudnya gak mau jadi pressure ke aku. Aku juga untuk kayak. Wah gue harus jadi domen satu. Gak juga kayak. Yang penting. Aku bisa. Memberikan karya aku. Yang jujur aja deh. Kalo misalnya sama ini bagus. Kalo misalnya sama karya aku jujur. Pasti kan nanti. Kayak udah hukum alam aja gitu. Akan membawa sendiri ke atas gitu loh. Karya itu akan menemukan penikmatnya. Betul. Tuju. Deg deg. 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 Dia mau bahasa inggris tapi. Dia tapi masih inggris. Deg degan ya. Karena memang betul. Kayak gitu gak perlu dicari. Gak perlu dikejar-kejar. Karena mutiara. Walaupun di dasar lalu dicari orang. Betul. Bahasa inggrisnya kayaknya? Diamond. Beda. Beda. Beda diamond. Mutiara beda. Rumah sakit ya hospital. Aduh rumah sakit mutiara. Tapi kayaknya. Kalo Yunita kayaknya gak akan ada fase dimana. Menurut aku nih ya. Harus mau gak mau ngambil nih film. Walaupun dia tau. Misalkan nanti dapet script. Duh berannya bagus ambil aja deh. Gak akan diambil di fase itu. Oh. Ada yang kan ada juga yang kayak apa aja lah yang penting. Kerja. Dapet duit. Kalo kayak tau film kami punya idealis. Yang kayak ah pengen yang tetep filmnya itu tuh bener-bener. Ada standartnya lah yang kayak. Mudah-mudahan ya bang. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan selalu dikasih. Privilege itu sih. Karena kan kalo enaknya dari hati ya gitu. Ngerjainnya ya. Bener-bener. Karena kalo udah misalnya baca skenario nya. Wah suka nih. Bagus nih ceritanya. Jadi ketika mau. Melakukannya juga bener-bener. Iya. Penuh gitu. Total gitu. Orang tuh gitu ternyata ya. Kalo mas emang gimana mas? Kontrak ya dulu sih. Oh gitu ya. Eh unit ah. Tapi keluarga semua support ya. Support ya. Kama. Karya-karya. Udah gak pernah di forward itu lagi kalo sekarang. Udah gak pernah di forward lamaran kerja lagi. Pasangan semua support lah ya. Support, support. Oh ya dia punya pacar loh. Alhamdulillah udah. Batak juga dong. Engga dia gak Batak. Tapi Sumatera juga. Jerman bukan. Sumatera juga. Padang, Padang. Dia Korea gak deh. Palembang, Palembang. Oh Palembang. Yang punya pempek candy. Yang bangun jembatan Ampera. Kerja di wika beton. Kan kontraktor itu. Kan kontraktor itu. Eh Yunita. Tapi seru ya. Melihat perjalanan hidup seorang Yunita. Oh Mak. Hidup dari banyaknya privilege gitu. Maksudnya kita. Kita gak bisa bandingin ya. Kehidupan kita dengan Yunita gitu. Wah manis nanya. Ini serius. Serius. Ini mungkin. Tidak banyak orang mendapatkan. Hal-hal yang Yunita dapatin. Dari masa lalu sampai sekarang gitu. Tapi keberanian untuk switch. Dari. Zona nyaman. Ke sesuatu yang sifatnya. Adalah. Passion gitu. Masuk di tangan kanan. Bang. 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 Hidupnya kayaknya. Mau nanya serius. Mau nanya serius. Sengohin betul-betul kok. Mau nanya serius. Ia jangan disempan. Orang mungguin. Udah aku mau nanya serius. Engga, tapi untuk keluar dari zona nyaman itu kan butuh pertaruhan gitu. Perjudian lah kita bilang. Bisa aja kok gak oke gitu di dunia film. Tapi kok udah meninggalkan dunia sinetron. Sadam, teman sadam. Sadam duduk manis ya. Modonat, 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 modonat. Engga, sebenernya Unita kayak tidak ada takutnya gitu mengambil resiko-resiko pilihan-pilihan. Sebenernya apa prinsip seorang Unita Siregar yang kau pegang terus sampai sekarang dari dulu? Prinsip hidup? Prinsip hidup. Atau moto hidup? Itu aja cuman pertanyaannya. Apa prinsip? Itu aja cuman. Biar ini berisi lah. Apanya? Kasih contoh. Prinsipmu apa? Prinsipku adalah ketika kita berbuat baik sama orang, maka yang baik akan datang ke kita. Kasih contoh. Apa namanya? Like attracts like. Hah? Harus bahasa Inggris kau. Like prinsip hidupku ya. Prinsip hidupku itu time is money. Oke. Aku ganti berarti. Aku prinsipku adalah egg of surface. Prinsip hidup aku apa ya? Oh mungkin lebih. Aku ada salah satu buku. Bahasa Inggris aja kita. Pressure, rich diamond. Ah, bro. Pressure? Rich diamond. Oh, tekanan membuat berlian. Berlian yang baik itu, berlian yang bagus itu. Dari tekanan. Dari tekanan. Tempan. Tempan. Ah, udah masing-masing bahasa Inggris ya. Kau tadi apa? Time is money. Aku fight like champion, be champion. Ini dulu. Aku prestasi yes, narkoba no. Oke, good. Bahasa Inggrisnya cuma dua kali. Ada kan? Ada. Kalau kamu berhasil sekarang, jangan lupa kembali di angka. Jangan lupa kembali di angka. Aku harus beri. Itu tetap dong dengan tadi. Pressure? Pressure, rich diamond. Pressure, rich diamond. Jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton. 29 Februari di seluruh Bios. Mendung Tanpo Uda. Ini kita gak khawatir ya. Kadang-kadang orang mikir. Mendung Tanpo Uda cuma film jauh. Film jauh. Semuanya bisa. Kita bisa menikmati semuanya. Iya, iya, iya. Apalagi saya. Terima kasih, bang. Terima kasih. Sehat selalu, pokoknya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ade, abang. 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 Ade, abang. Tahu, abang. Awakan tahu. Abang, adi sekeluarga. Ade, abang. Tahu, abang. Awakan tamu. Abang, adi sekeluarga. Apa ini? Apalah ini? Yeah!